Ada kabar yang bikin geger, tiket masuk atau naik ke Candi Borobudur naik menjadi 750 ribu per orang untuk wisatawan lokal dan 100 dolar untuk wisatawan mancanegara. Wah semua geger, gila naiknya, mahal sekali, bagaimana kami bisa masuk? Apa itu hanya untuk orang-orang yang super kaya yang boleh masuk atau naik ke Candi Borobudur? Wah ini apa-apaan ini? Kalau menurut saya ya, 750 ribu atau 100 dolar pun untuk wisatawan asing terlalu murah, terlalu murah. Harusnya tidak boleh masuk sama sekali. Dibayar berapapun tidak boleh ada yang naik ke Candi Borobudur terutama. Candi Borobudur bagian atasnya hanya untuk orang-orang tertentu saja dengan izin khusus dari pemerintah. Jadi Candi Borobudur harus menjadi tempat yang sakral. Tidak sembarang orang boleh naik. Mau bayar berapapun tidak boleh. Kayak tempat-tempat sakral di dunia yang lain itu loh, yang tidak semua orang boleh masuk atau boleh naik atau boleh mengunjungi. Tidak bisa. Hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan naik ke Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur adalah warisan adiluhung yang wajib dan patut untuk disakralkan. Jadi dibayar berapapun tidak boleh naik kecuali ada izin khusus. 750 ribu 100 dolar terlalu murah untuk sebuah warisan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau ada yang bilang ini terlalu mahal, mungkin orang itu tidak tahu bagaimana menghargai sebuah warisan dari nenekmu yang... Cus!